Intro Penyakit kulit tidak menular adalah masalah kulit yang tidak akan berpindah dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak langsung maupun tidak langsung Meski mungkin pengidapnya memiliki ruam atau gejala lain yang sangat terlihat di kulitnya Anda tak perlu khawatir Pasalnya penyakit tertentu memang tidak menular meski memiliki gejala yang terlihat sangat mengganggu Namun sebelum menuju ke pembahasan yang lebih jauh Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info serta tips lainnya Berikut adalah jenis-jenis penyakit kulit tidak menular 1. Dermatitis Dermatitis adalah istilah umum untuk peradangan pada kulit Dermatitis memiliki banyak penyebab yang biasanya muncul dengan tanda serta gejala berbeda Meski kulit mengalami ruam yang gatal dan memerah Penyakit kulit ini sama sekali tidak menular Hanya saja Anda mungkin akan merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri 2. Prosiasis Prosiasis adalah penyakit autoimun kronis yang membuat sel-sel kulit berproduksi terlalu cepat dan tidak terkendali Akibatnya sel kulit menjadi terlalu banyak dan menumpuk di permukaan kulit Pada orang dengan prosiasis, proses produksi ini hanya terjadi dalam beberapa hari saja Namun, tak perlu khawatir berlebihan Penyakit kulit ini sama sekali tidak menular 3. Vitiligo Vitiligo adalah kondisi saat kulit mengalami bercak putih-pucat akibat kurangnya kandungan melanin Kondisi ini bisa terjadi di seluruh bagian tubuh Perlu diingat bahwa penyakit ini tidak bisa menular atau berpindah dari satu orang ke orang lainnya Itulah jenis-jenis penyakit kulit yang tidak menular Sekian info kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di info sota tips lainnya Terima kasih telah menonton!